Welcome to Impact Law Life and Enjoy! Merk sepeda gunung saat ini semakin bervariatif tentunya dengan pilihan model, teknologi, dan inovasi yang beragam. Jadi dengan begitu, para pecinta sepeda gunung dapat memilih merah sesuai gaya dan kebutuhannya. Nah, berbagai fitur canggih seperti suspensi penuh, dropper post, dan sistem pengereman cakram hidrolik kini tersedia di berbagai model serta merek sepeda gunung. Fitur-fitur tersebut menonjang performa, kenyamanan, dan keamanan pengendara saat bersepeda di berbagai medan, dan semua pecinta olahraga di downhill atau mountain biking pasti menginginkan merek sepeda gunung yang bagus, kuat, dan nyaman. Oleh karena itu, berikut Intekno Life akan kasih beberapa produk merek sepeda gunung yang harganya terjangkau. Tapi dengan kualitas dan juga fitur yang cukup oke. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan ini dia videonya. Rekomendasi pertama adalah Sepeda Gunung Wim Cycle Storm. Salah satu merek sepeda gunung yang bagus dan terjangkau dari Wim Cycle yaitu bertipe Storm ini. Sepeda gunung ini dirancang khusus untuk pemula dengan spesifikasi mumpuni dan harga sangat terjangkau. Frame aluminiumnya tahan lama, kuat, dan mudah dirawat sehingga siap menemani petualangan kamu di berbagai medan. Sepeda ini juga dilengkapi dengan roda 27,5 inci yang kokoh untuk performa optimal di medan off-road. Sedangkan untuk suspensinya sendiri, depan dengan travel 100 mm mampu meredam getaran saat melewati jalanan berbatu, tanah berpasir, dan medan menantang lainnya. Dan dengan spesifikasi mumpuni serta harga yang terjangkau, Wim Cycle Storm ini dapat menjadi opsi merek sepeda gunung bagi pemula yang ingin merasakan sensasi bersepeda gunung dengan performa yang baik. Nah, kalau kamu tertarik dengan sepeda yang satu ini, untuk harganya sendiri, sepeda ini sekarang dibanderol di angka 2.450.000 rupiah. Kamu bisa langsung cek di link toko di deskripsi video ini kalau ingin membelinya. Dan kamu juga akan mendapatkan voucher gratis ongkir serta promong potongan harga kalau kamu beruntung. Jadi, silakan bisa kamu cek aja ya. Rekomendasi kedua ada MTB 26 Specific Invert. Sepeda dengan 21 Speed ini merupakan salah satu jenis mountain bike terbaik dengan harga terjangkau, jadi wajib banget masuk daftar rekomendasi. Sepeda ini memiliki rangka berbahan baja dengan suspension fork 26-inch, truffle 110mm lockout, ram cakram shifter Shimano EF500 3x7 speed, dan steng high 10 steel 31,8x720mm. Nah, jadi dengan spesifikasi tersebut, bersepeda di area pegunungan pun menjadi lebih menyenangkan, aman, dan nyaman. Dan bagi kamu yang hobi bersepeda gunung, selain sehat untuk fisik, tentunya bersepeda gunung juga sehat untuk otak. Soalnya, selama bersepeda di gunung, kamu juga akan dituntut untuk berpikir memilih tantangan atau menyelesaikan rintangan yang sekiranya mampu kamu hadapi. Karena, medan bersepeda gunung sangat bervariasi seperti tanjakan, belokan, jalan becek, jembatan kayu, dan sebagainya. Nah, untuk harga dari sepeda ini sendiri, sekarang dibanderol di angka Rp 2.018.000. Kalau kamu ingin membelinya, dan untuk link pembeliannya, kami sudah taruh di deskripsi video ini, agar kamu mendapatkan gratis ongkir serta promo menarik lainnya kalau kamu beruntung. Rekomendasi ketiga ada sepeda gunung MTB 26-Inch Evergreen 570 21 Speed. Kalau kamu cuma punya budget Rp 1 juta lebih dikit untuk membeli sebuah sepeda MTB, maka merek yang satu ini bisa kamu jadikan pilihan. MTB Evergreen 26-Inch merupakan salah satu pilihan terbaik bagi para pecinta sepeda gunung yang mencari ketahanan dan performa maksimal dengan harga terjangkau. Sepeda ini dirancang dengan frame steel high ten, atau bisa disebut juga baja high ten. Nah, hal ini adalah jenis frame sepeda yang terbuat dari baja, dan biasanya frame ini digunakan pada sepeda-sepeda dengan kelas menengah ke bawah, termasuk sepeda sport amatir. Dan frame ini cukup kuat dan mampu menahan berbagai medan terjalom tanpa mudah rusak. Dan keunggulan lain dari MTB Evergreen 26-Inch ini adalah sistem personeling-nya yang terdiri dari 3-speed di depan dan 7-speed di belakang. Kombinasi ini memberikan total 21 pilihan kecepatan yang memungkinkan kamu menyesuaikan kebutuhan untuk berbagai medan dengan mudah dan presisi. MTB Evergreen 26-Inch ini juga tersedia dalam berbagai pilihan warna dan harga yang kompetitif, yaitu mulai dari 1.168.200 rupiah sampai 1.299.000 rupiah. Nah, kamu bisa pilih warnanya, sekalian cek harga di link toko yang menjual produk sepeda ini yang sudah kami taruh di deskripsi video. Rekomendasi keempat adalah sepeda gunung Polygon Monarch M5. Salah satu merek yang pasti banyak orang tahu yaitu adalah Polygon. Dan tentunya merek ini sudah tidak perlu kamu ragukan lagi untuk kualitasnya. Sepeda ini dilengkapi dengan ban berukuran 26-Inch dan frame AL6 MTB Leisure yang kokoh dan tahan lama sehingga mampu melewati berbagai medan dengan stabil dan aman. Ditambah lagi, shock bagian depan sudah menggunakan Fortune Tour XCE28 dengan travel 80mm yang memberikan suspensi nyaman untuk meredam getaran saat bersepeda di jalanan yang tidak rata. Sedangkan untuk rangkanya sendiri atau framenya menggunakan material alloy. Terus, untuk pemindah gigi depan sudah menggunakan Shimano Tourney TZ3 Speed dan pemindah gigi belakangnya menggunakan Shimano SIS Index 7 Speed. Nah, dengan semua fitur dan keunggulan yang ditawarkan, Polygon Monarch M5 ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau menurut kami dan cocok untuk pemula yang ingin bermain sepeda gunung. Terus, kalau harganya sendiri, sekarang sepeda ini dijual di angka Rp 2.475.000. Nah, Polygon juga memberikan garansi frame selama 5 tahun, jadi kalau ada apa-apa, kamu bisa klaim garansi. Jadi, silakan kalau mau cek update harga, kami sudah taruh link toko yang menjualnya di deskripsi video ini. Soalnya, biasanya beda warna, beda harga. Sekalian juga boleh dapetin gratis ongkir kalau kamu ingin membelinya. Komponendasi kelima ada sepeda gunung Polygon Cascade 3. Sepeda ini dilengkapi dengan shifter dan rear derailleur dari Shimano. Komponen-komponen ini memastikan perpindahan giginya halus dan presisi sehingga kamu dapat dengan mudah menyesuaikan kecepatan dengan medan yang dilalui. Dan salah satu keunggulan utama dari Polygon Cascade 3 adalah sistem internal cable routing. Sistem ini menyembunyikan kabel rem dan shifter di dalam rangka sehingga tampilannya lebih rapi dan aerodinamis. Dan untuk frame-nya sendiri, sepeda ini sama ya dengan yang sebelumnya yaitu menggunakan alloy dan terus kamu juga akan dapetin garansi 5 tahun resmi. Sedangkan kalau untuk harganya sendiri, sekarang sepeda ini dibanderol di angka Rp 3.125.000. Rekomendasi ke-6 ada sepeda gunung Phoenix NP2705 dan P2706. Satu lagi sepeda murah yaitu ada Phoenix 24 dan 26 inch NP2705 dan P2706. Ini adalah pilihan yang tepat bagi orang yang suka dengan sepeda tangguh dan handal di medan berbatu dengan harga terganggal. Dan beberapa pilihan gigi yang tersedia yaitu depan 3-speed dan belakang 7-speed memungkinkan kamu untuk menyesuaikan pengaturan gear dengan medan yang dilalui sehingga kamu dapat bersepeda dengan nyaman dan efisien ditanjakan dan turunan. Sedangkan untuk frame-nya sendiri sudah menggunakan high-tend steel atau baja yang kuat sehingga untuk jangka panjang akan lebih awet. Dan sepeda ini sekarang dibanderol harga cukup terjangkau mulai dari Rp 1.055.000 tergantung varian ukuran sepeda dan juga warna. Silahkan kamu bisa cek spesifikasi lebih detailnya di link toko yang sudah kami taruh di deskripsi video ini. Oke, mungkin itu dulu aja 6 rekomendasi sepeda MTB terjangkau untuk memulai yang Intekno Live rekomendasikan. Dan kalau kamu berminat dengan salah satu sepeda yang kami rekomendasikan, kamu bisa langsung membelinya serta cek spesifikasi lebih detail dan juga baca ulasan dari yang sudah beli di link toko yang sudah kami taruh di deskripsi video ini. Terus, kalau kamu ada pertanyaan atau punya rekomendasi yang lain, silahkan kamu bisa komen di video ini. Terakhir, thank you banget sudah nonton video kami. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dan sampai jumpa di video selanjutnya.